Pembangunan Gereja Kekaisaran Bizantium telah dimulai sejak masa pemerintahan Konstantin I, sekitar tahun 306-337 Masehi. Gereja Kekaisaran Bizantium terus bertransformasi hingga menjadi gereja dengan arsitektur yang nantinya sangat terkenal, yaitu arsitektur gereja berkubah besar. Ciri bangunan gereja berkubah besar ini nantinya yang menginspirasi bagi gereja di seluruh dunia. Hagia Sofia menjadi bangunan berkubah besar paling terkenal yang pernah dibangun di Kekaisaran Bizantium. Pada masakan Konstantin I pada abad ke-4 Masehi, gereja-gereja dibangun untuk mempromosikan agama Kristen Ortodoks. Pembangunan ini juga memaksakan otoritas Kekaisaran Bizantium di berbagai tempat, mulai dari ibu kota hingga ke Yerusalem. Motivasi lain untuk membangun gereja dan tempat suci yang ada adalah untuk menandai tempat-tempat penting bagi kisah Kristen Ortodoks dan orang-orang sucinya. Kemudian, makam orang-orang suci dan para martir atau peninggalan mereka dan tempat di mana seorang pertapa terkenal mungkin pernah tinggal. Oleh karena itu, gereja-gereja dari Thessalonica hingga Antioquia menjadi pusat ziarah tersendiri. Banyak gereja kecil dan kapel sederhana dibangun untuk melayani komunitas kecil yang ada di sana. Bangunan lain yang terkait erat dengan gereja, terutama Basilika, adalah tempat pembaptisan yang biasanya berbentuk segi delapan. Tempat itu juga kadang-kadang adalah makam pendiri gereja dan keturunannya. Tempat itu juga menjadi tempat tinggal uskup, gudang, kantor administrasi, atau mungkin tempat suci yang berisi makam orang suci dan mandi. Untuk membangun pola dekoratif gereja kekaisaran Misantium, mereka sering menggunakan batu-bata dan batu, atau campuran dari keduanya. Namun dari banyaknya bangunan ini, hanya digunakan sebagai kuil pagan saja atau bangunan sekuler lainnya. Contohnya seperti gereja Rotunda di Thessalonica. Awalnya gereja ini sebagai mausoleum Kaisar Galerius. Gereja ini dibangun pada masa pemerintahan tahun 305-131 Masehi. Namun setelah itu, diubah menjadi gereja pada abad ke-4-6 Masehi. Sebenarnya masih banyak lagi bangunan yang secara bebas menggunakan kembali balok batu dan drum kolom berkualitas tinggi dari bangunan era Romawi. Kapital kuno juga digunakan kembali, meskipun kekaisarian Bizantium menambahkan dekorasi ukiran yang lebih rumit dan lebih dalam pada kapital Korintus mereka. Kekaisarian Bizantium juga sering menambahkan tiang penyangga. Penyangga itu adalah batu polos yang memberikan dasar yang lebih besar, yang diperlukan untuk mendukung lengkungan berat. Penyangga ini biasanya berbentuk trapezium dan memiliki monogram atau salib yang diukir di atasnya. Sebagian besar gereja mula-mula mengikuti desain Basilika Romawi. Sebuah bangunan yang digunakan untuk pertemuan publik. Aula panjang basilika dan atap kayu ditopang oleh tiang dan dermaga di semua sisinya. Kolom-kolom itu menciptakan bagian tengah yang diapit di semua sisinya oleh sebuah lorong. Sebuah galeri mengelilingi lantai pertama dan kemudian ada abscis di salah satu atau kedua ujungnya. Pada abad ke-6 Masehi, atap kayu standar telah diganti oleh atap berkubah di basilika yang lebih besar. Basilika bisa memiliki tiga, empat, atau lima lorong. Beberapa memiliki interior yang jauh lebih gelap. Seperti yang ada di Armenia, sementara yang lain di Syria, jauh lebih monumental dan menggunakan balok batu besar. Beberapa ratus basilika dibangun di seluruh kekaisaran Bizantium dengan salah satu yang terbesar berada di Leseion dekat Korintus. Di sana, basilika Santo Leonidas memiliki panjang 110 meter dan lebar 30 meter. Salah satu basilika terbaik yang masih ada adalah gereja St. Irene di Istanbul. Pada abad ke-9 Masehi, gereja-gereja masih dibangun dalam jumlah besar, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Itu seiring berkurangnya populasi perkotaan dan basilika besar tidak lagi diperlukan. Tidak ada cetak biru gereja resmi yang ditetapkan oleh hirarki gereja Kristen Ortodoks. Namun, denah persegi menjadi yang paling umum. Gereja Kristen Ortodoks menjadi memiliki kubah yang dibangun di atas empat lengkungan pendukung menggunakan pendentif. Pendentif ini adalah bentuk segitiga melengkung untuk menjembatani kesenjangan antara lengkungan yang bersebelahan dan mengubah dasar persegi menjadi lingkaran. Dasar persegi dari bangunan kemudian bercabang menjadi selasar yang mungkin memiliki langit-langit setengah kubah atau kubah penuh. Ciri lain yang paling umum adalah absis tengah dengan dua absis samping di ujung timur gereja. Seiring berjalannya waktu, kubah pusat ditinggikan semakin tinggi pada kolom poligonal yang di beberapa gereja sangat tinggi sehingga tampak seperti menara. Contoh bagus dari gaya ini dan juga tembok batap remotif adalah gereja para rasul awal abad ke-14 Masehi di Thessalonika. Kubah itu kemudian menjadi representasi surga yang mengesankan dan didekorasi sedemikian rupa dengan representasi Yesus Kristus yang sering dilukis di sana. Selain itu, kebutuhan struktural dari empat lengkungan yang menopang kubah besar menciptakan dena lantai berbentuk salib, simbol kuat lainnya dari tujuan bangunan. Banyak bangunan gereja seperti ini tersebar di seluruh kekaisaran Bizantium dengan contoh indah di Yunani. Etina, Thessalonika, Mistra, dan banyak pulau lainnya masih memiliki contoh gereja-gereja ini yang menakjubkan. Terima kasih telah menonton!